Hai guys di pagi hari ini saya akan membandingkan chow untuk pertama kalinya oke dan disini chow kelihatan kebingungan karena saya menaruhnya di tangkringan ini pertama kali juga dia saya taruh di tangkringannya dan ini kondisi chow bulunya sangat-sangat kotor karena terkena kotorannya sendiri guys dan disini usianya si chow sudah menginjak dua bulanan dan dia sudah mulai belajar terbang pertama-tama saya akan membuat air hangat untuk chow mandi supaya dia tidak terlalu kedinginan karena si chow ini masih baby disini saya membuatkan chow bubur lolohan supaya dia makan dulu sebelum mandi air yang tadi saya hangatkan sudah mendidih saatnya saya menuangkan ke baskom agar si chow mandi di baskom ini dia disini saya menambahkan sedikit sunlight agar bulu-bulunya si chow itu bersih buat kalian yang punya sabun dan sampo untuk khusus burung itu lebih bagus dan disini saya ngasih air dingin supaya tidak terlalu panas agar hangat-hangat kukulah disini chow masih kebingungan dengan air busa itu apa itu dan saya langsung menaruhkan si chow ke baskom tersebut dan saya langsung membandingkannya dengan mengusap-ngusap bulu yang terkena kotorannya dia sendiri disini si burung pasti agak sedikit berontak karena dia belum tahu belum terbiasa disini kalian bersihkan dengan hati-hati karena si burung masih baby jangan sampai kalian menyakiti si burung nah si chow keluar dari baskom karena dia belum terbiasa dan disini saya pun mengusap-ngusap badan si chow agar bersih sekiranya si burung udah bersih sudah kalian usap-usap di seluruh badannya kalian bisa tiriskan dan bilas menggunakan air hangat lagi disini saya menggunakan air hangat yang sisa tadi dan kalian campur dengan sedikit air biasa agar tidak terlalu panas dan disini saya pun langsung membilas badannya si chow yang masih ada busa-busa sabunnya sedikit itu disini bilas sampai benar-benar bersih dan siap untuk dijemur selamat menikmati disini saya langsung mengangkat si chow dan menaruhnya di tangkringannya dan siap untuk dijemur di matahari pagi disini saya lagi bergegas ke tempat lokasi untuk menjemur si chow chow pun berjemur dengan santai habis mandi gimana chow pasti segar kan habis mandi he he disini saya akan menjemur si chow sampai benar-benar badannya itu kering supaya dia tidak kedinginan lagi dan bulunya itu tidak bau apek oke guys cukup sekian konten saya bersama si chow thank you selamat menikmati